Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi, reskin device ini tidak terpakai. Sekarang kita pakai banyak macam device, sehingga morfologi PDA ini tidak terlalu penting. Nah, PDA itu berasal dari arkus aorta 6 kiri. Ya, arkus aorta ini banyak nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, kanan dan kiri. Nah, arkus aorta 6 kiri ini, dia... Dia menghubungkan antara arkus aorta, ya ini arkus aorta, dengan... Tolong ya, teman-teman di-mute ya, di-mute. Jadi, kenapa sih harus ada PDA? Karena cirkulasi fetus, di mana jantung kiri itu tidak banyak bekerja, dan paru-paru tidak bekerja. Maka darah dari maternal, dari placenta, dia akan masuk ke vena cava inferior, masuk ke right atrium. Dia dipinahin ke left atrium dengan PFO-nya. Kemudian yang kedua, masuk ke right ventricle, masuk ke minpumulani, tidak bisa masuk ke paru. Kenapa? Parunya kayak gel, belum berkembang. Sehingga dia bypass ke aorta descendens melalui PDA. Itu adalah situasi fetal. Nah, normal PDA ini mutup... ...akhir. Jadi, normally PDA itu nutup waktu lahir. Kenapa sih PDA itu nutup waktu lahir? Jadi, kalau bayi itu lahir, maka dia akan bernafas. Karena bernafas... Jadi, bayinya bernafas dan removal of the low resistance placenta. Sehingga resisten paru dan resisten sistemic ini turun. Kemudian, dia darahnya berubah. Fatal circulation, darahnya ini banyakkan dari bawah sini. Kemudian masuk ke right ventricle. Yang ini sebagian masuk ke jantung kiri lewat PFO. Kemudian kalau... Masuk ke right ventricle, masuk ke pulmoni atri. Akhirnya dia masuk ke aortannya lewat PDA. Nah, kalau bayi ini paru lahir, maka dia akan nafas, parunya ini mengembang, kemudian placentanya putus. Nah, PFO-nya menutup, kemudian PDA-nya juga menutup. Oke? Nah, jadi... Kita lanjutkan lagi kenapa PDA itu bisa menutup. Pertama adalah namanya transitional to post-natal life. Nah, buktus arteriosus terekspos terhadap tingginya tekanan oksigen pada arteri. Nah, ini akan meningkatkan oksigen-sensitive potassium channel. Jadi channelnya apa? Channel kalium yang oksigen-sensitive, dia akan mengaktivasi voltage-sensitive kanal kalium. Sehingga, karena kanal kalium terbuka, maka kalium influx masuk ke smooth muscle. Kita ketahui semuanya, kalium influx ini akan mengakibatkan kontraksi dari otot polos yang mengakibatkan fasokonstriksi dari duktus arteriosus. Nah, selain dengan sistem oksigen ini, ternyata prostaglandin konsentrasi pada bayi yang mature, dia akan menurun. Kenapa? Nah, pabriknya kan diutus. Pabriknya itu adalah dari... Kemudian yang kedua, dia wash out. Wash out-nya banyak. Wash out-nya di mana? Wash out-nya di paru. Kalau parunya dia mature, maka prostaglandin konsentrasinya akan turun. Maka dia akan menjadi, net-nya adalah fasokonstriksi dari duktus arteriosusus. Nah, pertama yang menutup itu dia secara fungsional, yaitu secara fasokonstriksi. Kemudian karena fasokonstriksi itu, maka duktus wall-nya akan menebal, PO2 pada daerah PDA-nya itu berkurang, menurut. Kemudian dia akan menyebabkan destruksi dari sel dan akan menyebabkan fibrosis. Dan fibrosis itu akan berjalan lanjut-lanjut-lanjut, maka PDA akan berubah menjadi ligamentum arteriosum. Itu yang normalnya ya. Kenapa sih pada beberapa orang PDA-nya ini tetap terbuka? Satu, mungkin akan terjadi tekanan O2 yang kurang, sehingga misalnya disebabkan oleh paru. Yang kedua, ada elevasi sirkulasi dari prostaglandin E2. Misalnya pada pasien atau bayi prematur. Jadi kalau pada bayi prematur, di mana parunya ini tidak matur, maka ada gangguan washout dari prostaglandin E2. Nah, apa sih yang dimaksud dengan duct dependent circulation? Duct dependent circulation adalah penyakit jantung bawaan dengan ductus dependent circulation yang didefinisikan sebagai suatu kelainan yang membutuhkan bahwa ductus arteriosus ini tetap terbuka untuk memaintain perfusi seluruhnya. Contoh, gambar ilustrasi sebelah kanan ini, pasiennya ada pulmonary atrisia. Tuh, pulmonary atrisia kok masih bisa hidup ya? Oh iya, karena darah dari atrium kanan ini, dia masuk ke ventricle, dia nggak bisa masuk ke pulmonary atrisia. Jadi dia mundur, kemudian dia masuk ke PFO, kemudian dia bercampur, makanya dia biru ya. Bercampur ke darah sistemik, ventricle kiri, ventricle kanan. Nah, masuk parunya lewat mana? Lewat PDA. Nah, ini namanya contoh dari duct dependent circulation. Kalau PDA-nya nutup gimana? Ya meninggal, mati. Duct dependent circulation secara patofisiologi dibagi tiga. Yaitu pertama, duct dependent systemic circulation, misalnya HLHS atau Hippoplastic Left Heart Syndrome, kemudian critical aortic stenosis, koaktasioaortasevir. Kemudian duct dependent pulmonary circulation yang kita mau bahas hari ini, contohnya adalah pulmonary atrisia, critical pulmonary stenosis, trichospite atrisia dengan gangguan RDOT, kemudian severe tetraluki of palus. Nah, bagaimana kalau mau-mahanya yang mixing? Nah, kita punya kelainan satu, namanya transposition of the glibus. Nah, hari ini kita nggak mungkin bahas semua. Kita hanya batasi pada pulmonary circulation, duct dependent. Jadi, dari ketiga patofisiologi ini, intinya apa? Intinya harus dipertahankan PDA-nya. Ya, oke? Nah, jadi, jadi kadang-kadang apa sih yang menyebabkan duct dependent ini meninggal? Nah, jadi pasien dengan duct dependent circulation, biasanya kan biru. Dokter sama tenaga kesehatan, kalau di UGD, langsung kasih oksigen. Coba saya absen nih. Orang UGD ada kan yang orang UGD? Orang UGD. Mana orang UGD? Orang UGD? Nggak ada, belum masuk. Ya, jadi, kasih oksigen ya. Ingat, kasih oksigen pada bayi, jangan lama-lama. Ya, ya? Tesnya cuma 5-10 menit. Kalau saturasinya naik sampai di atas 94 persen, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia naik, misalnya saturasi awalnya 50 persen, dikasih oksigen, saturasi cuma naik dari 60 persen, harus dimatikan. Kenapa? Ingat ini, high systemic arterial oxygen akan menyebabkan PDA nutup. Nah, kalau PDA nutup, ya sudah, selesai. Oke? Pada Dug Dependency Reformation, nggak boleh dikasih oksigen. Cata. Oke? Kalau udah keburuk dikasih oksigen, oksigennya matiin. Paham? Oke? Ya. Nah. Jadi, jadi masalahnya dari iatrogeni. Bukan natural history-nya pasien, sudah waktunya mati. Oke? Nah, bagaimana maintaining the PDA? Nah, maintaining the PDA, ini yang gampangnya adalah pakai farmakologi. Farmakologi, namanya obatnya analog PGE2. Obatnya, apa, merknya, astrokalprostadil, prostaglandin E2. Masalahnya, obatnya mahal, but. Lebih mahal dari fibrinolisis. Ya? Sayangnya BPJS juga belum meng-cover nih. Harapan kita nih yang cover. Prostaglandin. Komplikasinya APNO. Ya? Jadi, wah, nggak usah dikerjain, kasih prostaglandin aja. Oke, nggak apa-apa. Satu mahal, dua APNO. Makanya kalau buat teman-teman di daerah nih, prostaglandin, mahal banget nih. Nggak afford. Nah, terus cara keduanya gimana? Mekanik. Mekanik surgical, di Tisha. Ya? Tunggu tim dulu, dua jam. Nah, sekarang kita dari divisi pediatrik, kardiologi, dan penyakit jantung bawaan, dengan divisi intervensi non-bedah, menawarkan intervensinya namanya PDA Stentic. Ya? Oke? Nah, PDA Stentic di harapan kita, ini udah berjalan ya. Awalnya dari tahun 2013. Ya? Sekarang, sudah 2020. Ya? totalnya kira-kira 38 kasus. Alhamdulillah ya, kita menyumbang untuk kemajuan teknologi, ada 38 kasus. dengan 36 suksesful, dua fail. Nah, kita rutanya dari mana? Dari femoral, kebanyakan, kemudian sekarang, ada arteri. ada beberapa memakai trans aksila ya, cuma satu. Tapi waktu itu nggak jadi, karena aksesnya suruh. jadi, alhamdulillah, kasusnya meningkat dalam dua tahun terakhir, dengan hasil yang memuaskan. Ya, kenapa begitu? Karena kita punya beberapa tips and tricks, sehingga, apa, hasilnya memuaskan. Oke? Nah, dulu, kalau di cat lab ada begini, pasti langsung, ayo cepat, 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 bawa ke OKA ya. Ya? Jadi ini kita lihat PDA grafi, kita lihat ini katheternya ini dari vena ya, dari vena, kemudian masuk ke vena cava inferior, masuk ke atrium kanan, ventricle kanan, dan aorta ascendance. ini kemudian kita melakukan PDA grafi. Ya? Nah, sekarang, kita PDA standing, ini semua mesin. Jadi, Anda sebagai perawat nih, kalau pasien mau PDA standing, satu, prepare the patient. Dan jelas lah, prepare administration ya, billing, jaminan, itu gue nggak ngajarin lah ya. Nah, kamu, satu, select the candidates. pasien dengan duck dependent circulation. Atau neonates dengan duck dependent circulation. Oke? Bener nggak? Kalau kamu ragu-ragu, ya dieko dulu. Jadi, nggak ada, kira-kira, diagnosisnya suspek, TOF mau di PDA stand. Nggak boleh. Diagnosisnya harus pasti dulu ya. Jadi, kamu harus tanya dokter-edok, ini udah pasti belum duck dependent. Udah pasti. Ya udah. Dua, prepare drugs and blood. Apa obatnya harus di-prepare? Satu, anti-platelet. Nah, anti-platelet dulu pada awal-awalnya, kita pasti dua, dual anti-platelet. Tapi dengan kemajuan teknologi, dan kemajuan teknik, sekarang kita hanya pakai aspirin. Hanya beberapa kasus, menggunakan klopidogrel. Ya, jadi aspirin, aspirin, catat dosisnya berapa? 5 miligram per kilo. Oke? Jadi, kalau pada PDA stand, checklistnya, aspirinnya udah ada belum? Oh, jangan, belum ada. Oke, dua, heparin, 100 unit per kilo. Siapin. PRC, siapin. Kenapa PRC? Alhamdulillah pada akhir-akhir ini, kita, karena preparingnya bagus, PRC-nya ready, pasiennya Alhamdulillah baik ya keadaannya. Dulu awal-awal PDA standing, nggak mikir harus nyiapin PRC. Sehingga kegagalan itu banyak. Jadi, kegagalannya apa? Baru pangcer, ternyata, mereka bisa dikerjai. Perdarahan banyak. Kalau pangcer bayi, nggak kayak pangcer dewasa ya. Ini teman-teman yang kerja di cat lab di seluruh Indonesia, tahu kalau pangcer dewasa sambil merep, masih masuk. Cuman, kalau anak, Masya Allah. 90 persen, 98 persen dengan rahmat Allah yang maha kuasa. susah ya. Makanya nomor satu harus berdoa. Kita semua hidup pakai duit. Dua usaha iman takwanya. Nah, itu penting. Kemudian yang ketiga, prepare the strategies. Tanya dokternya, dok, mana ini jalannya? Transarterial atau transvena? Nanti saya ajarin. Kenapa kok ini kapan dipakai transarterial, kapan dipakai transvena? Kemudian yang kedua, direct puncture, atau panggil teman bedah, surgical card down. Kenapa kita pakai teman bedah? Karena misalnya kita mau pakai transcarotid approach. Nah, kalau transcarotid approach, jangan dipangcer sendiri. Harus bantuan. Kenapa di situ? Kalau pangcer sendiri, nanti robek, nggak bisa di-dap. Kalau di-dap sama aja di-check ya, kan? Nah, ya. Satu. Kedua, surgical card down, postnya lebih gampang. Karena dia udah pasti, nggak pakai dab-dap lagi. Ya. Oke. Kemudian apa yang dikerjakan oleh nurse? Kemudian ini adalah prepare the equipment. Nah, ini. Ya. Agus CS nih. Apa equipmentnya? Satu. Akses. Nah, karena kita mainnya di bayi, aksesnya terbatas hanya 5 French sheet. Ya. Jadi nggak ada PDA stand pakai sheet nomor 7. Nggak. Kita sheet-nya nomor 5. Ya. Oke. Kemudian, catheter dan wire. Apa yang harus di-siapin? Pertama, diagnostic catheter dulu. Tetep. Harus standby. Apa diagnostic catheter-nya? Satu, mulai dari judge skin right. Itu adalah yang paling banyak. Berapa judge skin right-nya, dokter? 3,5, 5. Ya. Jangan pakai yang 4. Curvenya lebih besar. Kemudian, pectail catheter. Terus kemudian, left internal memory catheter. Kalau kan olasi PDA-nya agak sulit. Nah. Kemudian yang kedua, guiding catheter. Guiding catheter mostly dan hampir 100% pakai judge skin right guiding catheter. Oke. Kemudian wire-nya. Catet. Jangan pakai J-wire. Jadi kita pakai 0,035 hydrophilic wire. Sama. Positive harus 0,014 coronary wire. Oke. Nah, kemudian balon dengan stand. Balon disiapin. Berapa dok balonnya? Siapin dari balon terkecil. Rata-rata, kita perlu balon, kalau critical stenosis, kita mulai dari balon 1,5. Nah, itu sering pada perforasi katup pulmonal ya. Nah. Nah. kalau periastan kita bisa mulai dari balon 2,5 atau 3. Nah, sekarang coronary sten-nya nomor berapa? Nah. Coronary sten-nya yang diameternya 3,5 atau 4. Kenapa begitu? Karena nanti ukurannya sesuai dengan berat badannya. Tapi kira-kira, kira-kira 3,5 sampai 4. Panjang-nya berapa? Panjang-nya setelah dilakukan angiografi. Nanti saya terangkannya. Coronary sten-nya ini sepanjang apa nanti. Ya. Oke. Nah, sekarang yang keempat. How much contrast do we need? Nah, jadi masih ada teman radiologi. Hari ini apa namanya? Periastan-nya belum bisa zero fluoroscopy. Nah, mungkin besok-besok bisa zero fluoroscopy. Sehingga kontras ini wajib. Jadi berapa? Maximum kontras 10 cc per kilo. Kok bisa 10 cc per kilo? Tenang. Bayi ginjalnya bagus. Ya. Oke. Sudah? Sudah disiapkan ini sama orang cat lab semua? Nah, ini buat dokternya nih. What we have to do as an operator. Nah, dokternya. Satu adalah tentukan PDA-nya. Measure the PDA. PDA-nya ini menentukan stand-nya dan panjangnya. Oke. Apa guidelines-nya adalah PDA stand size mimicking the beautician size. Jadi kira-kira tiga setengah sampai empat. Kalau pada bayi sekitar tiga sampai empat. Ya. Yang kedua. Make sure the stand is attached to the whole PDA. Jadi seluruh PDA harus ter-cover dengan stand. Catat ya. Nanti saya kasih contoh ya. Saya di awal-awal dulu saya pikir PDA-nya itu cuma sepotong. Ternyata PDA itu the whole. Kalau cuma separuh aja dipotong gimana? Nah, nanti kita lihat. Tiga. The fate of antiplatelet. Antiplatelet-nya yang kamu mau pakai apa? Mau pakai klopidokrin atau pakai aspirin atau double antiplatelet. Tapi ingat, tidak pakai tiga grelor. Jadi pada PDA standing cuma dua yang dipakai. Satu yang namanya aspirin. Yang kedua adalah klopidokrin. Berikutnya make sure the approach and strategy. Nah, ini taunya bagaimana? Taunya dari eho pre-op. Dari eho pretindakan operator harus tahu oh ini masuknya dari trans-febrile artery atau lewat trans-venous approach kemudian atau trans-carotid approach. Nah, ini ini wajib diketahui oleh operator. berikutnya adalah prepare the whole team. Jadi ini bukan urusan operator doang. Ah, itu biar aja tuh konsulernya. Kita cenggera aja belakang. Enggak. You are in trouble and be ready for the worst. Jadi siapkan. Pasien juga udah diinform konsen. Wah, ini bisa perburukan ya. Nah, kemudian apa sih keuntungan dan kerugian dari trans-arterial atau trans-venous? Kita mulai dari trans-arterial. Trans-arterial dia shorter procedural time. Kenapa? Dia langsung masuk ke PDA-nya. Disadventage. Ini kadang-kadang kita bisa akut linis kayak ini. Kemudian kalau sheet-nya makin gede enggak bisa. Makanya kita pakai slender sheet. Nah, untuk mengatasi dua ini kita konsul ke cardiac surgeon untuk cutting carotis atau femoral apa. Trans-vena gampang. Cuma tekniknya susah. Karena jalannya lebih jauh. Kalau arteri langsung masuk ke PDA. Kalau ini harus puter dulu. IVC, RA, RV, PA, kemudian lewat VSD, Aorta. Puternya jauh ya. Kemudian tekniknya sulit. Jelas. Procedural timenya akan lebih lama. Paham ya? Oke. Nah, sekarang saya mau kasih tahu namanya posisi PDA. Jadi posisi PDA klasiknya itu ada di Vistal Park dari Arcus. Jadi kalau kita lihat ini posisi lateral. Ini teman-teman di CAT Lab udah sering lihat PDA-nya PDA yang normal atau classical PDA position. Ini adanya di Vistal Arcus. Ini Arcus-nya ini PDA-nya. Oke? Kalau gini gimana approach-nya? Gampang banget. Jadi trans femoral. Oke? Nah, pada proximal position. proximal position ini kebanyakan pada tetraloxi of value. Nah, kalau begini gimana posisinya? Ini aorta ascendance, aorta descendance, ini ada di sini PDA-nya. Itu namanya proximal position. Kalau begini position dari mana? Dari vena bisa, dari trans karotis bisa. Oke? Nah, kalau vertical duck position, nah, ini adanya di 2 per tiga dari arkus. Nah, dari 2 per tiga dari arkus ini, dia akan posisinya vertical. Nah, ini approach-nya gimana yang enak? Approach-nya bisa dari trans karotis, bisa trans vena. Cuman, kalau trans vena, ini katheternya ini gantung di sini. Dading-nya gantung di sini. Susah ini masuk di sini. Tapi, kalau trans karotis pasti dengan sekejap dia akan bisa masuk ke paham? kemudian ada yang namanya intermediate origin of position. Ini adanya di tengah sini. Kalau tengah sini gimana? Bisa dari trans femoral atau dari karotis kiri. Oleh karena itu, karena surgeon itu gak available all the time, surgeon kan gak di cat lab ya? Dia di OK. Sehingga Anda sebagai perawat harus ingatkan sama dokternya, dok, ini mau operasi yang mana? Sehingga menuntut operator itu wajib menentukan posisi dari PDA directly sebelum kita masuk ke cat lab. Jadi, gak ada masuk ke cat lab. Apropasnya apa? Ntar dulu, anggio dulu. Gak bisa. Kita dengan kemajuan teknologi, kita udah punya eho. Jadi, gak bisa menentukan ini mau cutting apa gak? Entar dulu, lihat dulu. Gak bisa lihat dulu. Kita harus planning dari sebelumnya. Jadi, keberhasilan intervensi pada pediatric kardiologi. Itu adalah dari planning. Tidak dari tiba-tiba. Tidak bisa. Kenapa? Karena darahnya sedikit. Kita ngocor cur hipotensi anemia. Kita terlambat. Gali wapasun. Oke? Nah, ini adalah apa yang dari kelihatan ke 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 dok, ini kok contohnya dari Angio. Ini contohnya kebetulan dari Angio. Cuman, ini sebenarnya bisa kita dapatkan pada waktu echovario berarti sebelum dikerjakan. Paham ya? Nah, ini adalah kasus pertama PDA stenting di harapan kita. Jadi, waktu itu ada pasien satu bulan datang dengan biru dan sesak. Di anosisnya adalah pulmonary atrisia dan intak septum. Nah, waktu itu harusnya kan langsung radiofrekuensi pulmonary ablation. Ini pasien datangnya tengah malam. Dan, di harapan kita tahun ini, tanggal ini, prostaglandinnya habis. Prostaglandinnya habis. Jadi, saya harus putar otak sebagai dokter jaga. Waktu itu, kita langsung nekat bawa ke Catlin. Saya sudah ramalkan ini PDA-nya klasikal. Lihat ini PDA-nya klasikal. Dia berasal dari distal dari artus. Kita lihat di sini sama-sama PDA-nya ini. Oke? Nah, jadi kalau gini gimana? Ya, gampang aja. Tinggal ganti dengan guiding lima. Kemudian, kita lakukan predilatasi dulu. Kita lakukan dengan predilatasi, langsung dilakukan standing dengan bare metal stand. Dulu, kita mulai dengan bare metal stand. Sekarang, kita enggak ada yang pakai bare metal stand. Kenapa? Karena ternyata bagusan pakai dark lighting stand. Walaupun kalau kita tanya ahli-ahli luar negeri masih berdebat. Tapi dark lighting stand lebih oke. Kemudian, jadi setelah di Angyo, kita lihat sini stand-nya. Apa time ya? Oke. Jadi, jadi pasien-nya ini dikasih PG1-nya sebentar saja karena habis dark lighting stand-ing. saturasi dari 26 naik ke 88 persen. Kemudian radio frekuensi lanjut BPV saturasinya 92 persen. Kemudian, dilakukan terakhir adalah PFO closure. Oksigennya 100 persen. Oke. Nah, sekarang ini anaknya. Udah gede ya. Sekarang juara terus kata ibunya. Alhamdulillah dengan rahmatullah ya. Ini PPDS yang suruh memfoto karena corona. Dia enggak kontrol. Ya. Saturasinya bagus 100 persen. katanya menang terus lololomba. Dulu sebelum PFO udah ditutup pusing katanya. Oke. Itu cerita pertama ya. Sekarang saya mau cerita yang cakap-cak dulu nih. Jadi, lihat ini. Ini PDA-nya apa ini? PDA-nya vertikal. Vertikal dark. Terus kemudian di sini ada hazy sini ya. jadi bagaimana? Ada hazy. Kemudian kita lakukan PDA-stanting. Oke. Hasilnya bagus ya. Kita lihat ya. Kita stand dari proximal sampai distal. PDA-stanting. Challenge-nya apa pada PDA-stanting? Most of these patients are neonates atau very young infants. Tuh challenge-nya. Jadi kita enggak berhubungan sama orang dewasa ini positif. Positif gampang sambil merepcek. Ini kita kira-kira kalau di cat lab ini analoginya sama dengan left-hand critical stanting. Wide variety of ductal morphology. Nah, sehingga kita harus tahu sebelumnya. Kemudian long and tortoise dark with multiple area stenosis. Kadang-kadang PDA-nya itu panjang terus dia multiple stenosis. Kemudian yang berikutnya harus diberitahu operatornya dan nurse yang membantu. Easily constrict behavior. Jadi jaringan PDA itu gampang sekali di pasok constriksi. Jadi Anda asisten scrap nurse jangan main-main wire. Jadi wire kalau sudah sampai ke distal sudah selesai sampai di situ saja. Jangan kamu majuin mundur maju-mundur nggak bisa. Nanti langsung staff. Kemudian berikutnya adalah technically challenged and skilled operator dependent. Itu dulu ya. Tapi alhamdulillah dengan kemajuan sekarang semua juga bisa. Kita semua staff di harapan kita junior staff sudah saya paparkan untuk untuk PDA standing. Jadi nggak boleh. Hanya saya saja bisa. Nggak boleh. semua harus besar. Higher risk of stand migration kalau duktusnya terlalu panjang. Itu sorry kalau duktusnya terlalu besar. Oke. Jadi ini contoh satu bulan ini PDA-nya berasal dari left subclavian NR3. Udah lihat ya ini ya. Kita lihat disini ada sedikit stenosis di mid. Oke. Saya kanulasi. Nah. Saya waktu itu berpikir yang PDA itu yang kebawah saja. Yang belok itu adalah bagian dari arpus aorta. Kamu tahu kita tahu apa yang terjadi ternyata abrupt closure ini. nih. Kita lihat disini ya. Aduh. Gimana caranya ya ini ya. Oke. Akhirnya kita coba ya. Kita coba. Iya. Salahnya aku tarik itu. Iya. Nah. Ya. Pasiennya mohon maaf ini. Tidak tertolong. Jadi ini adalah pelajaran berharga. Pelajaran berharga bahwa bahwa the whole darkness is must be covered. Ya. Oke. Tentukan duktusnya itu sepanjang apa, bentuknya kayak apa, gimana caranya, kokoknya harus ter-cover semua. Paham ya. Walaupun dikasih perusaha gelanin ulang lagi, nggak terbuka. paham? Paham ya. Jadi teman-teman kalau di cat lab ingetin operator, dok, the whole ductus must be covered. Oke. Nah, komplikasi akut stand thrombosis. Uncommon. Kenapa? Ini nggak kayak koroner. Dasarnya adalah arthrosklerosis. Nah, kalau oxygen saturation droplet rapidly, pasien post-pedia stand, saturasi kok cuma 50. Nggak bener nih. Nah, harus kasih tahu, woy, jangan-jangan itu stand-nya perbusi. Ya. dok, kalau di thrombolitik gimana? Ah, jangan. Nggak punya pengalaman kita. Masih kontroversi. Dua, PDA spasme. Tadi, kayak tadi. Jadi, manipulasi dan placement of the guide wire across the ductus. Ini harus gentle. Jangan maju-mudur, maju-mudur. Lihat. Lihat, terus kemudian dimanipulasi sebaik mungkin. kalau kamu maennya kasar, kita akan terjadi desaturasi yang berat juga. Migration of the expanded stand. Nah. Jadi, gimana caranya? Ketika sudah deployed, oksigennya dinaikin 100%. Ini ada dari bagian anestesi kan? Mana si didit atau nggak sama si Saipul? Kalau dia sudah dikembangkan, oksigennya 100%. Supaya apa? Supaya ductusnya konstrik. Oke? Nah, itu mencegah supaya dia tidak migrasi. Saya juga punya pengalaman buruk nih. Jadi, operator sama scrub nurse ini harus kerjasama yang benar. Pertamanya ini, stand-nya ini susah dimasukin. Nah, kalau dia stand-nya susah dimasukin, keluarin lagi stand-nya, kemudian di balon predilatasi. Nah, ini dulu saya kan nggak seorang kita cuma kerja aja dulu ya. Kita nggak punya background dari coronary intervention. Kalau teman-teman sekarang nih, kardiologis ini semua udah main coronary intervention. Saya nggak ada ya. Ya udah, pasang aja waktu itu ya. Udah bengok begini, kok nggak bisa liwat ini ya? Gimana nih ya? Akhirnya, kita apa, paksa. Nah, kemudian apa yang terjadi? Iya. Stand-nya mana ya? Stand-nya tuh nggak ada. Wuhuh, stand-nya udah ada di sini. Stand-nya di pemoral kiri. Waduh, gimana itu? Gimana, coba? Coba kira-kira gimana tuh ekspresinya? Kita, ini sotonya tuh yang dari perut itu bisa naik ke tenggorokan ya. Ya kan? Perasaannya gimana tuh kalau begitu ya? Nah, akhirnya kita PDA standing lagi, saturasi bisa naik, nah, kemudian di slot stand ini kita crush teknik ya. Kita crush teknik. Alhamdulillah. Ya, oke. Nah, ini akutrombosis. 15 hari, rumah atrisia, ya, kemudian kita stand, ya, inflate BMS waktu itu. Ini nih, kejadian-kejadian ini yang lama ya. Ini kita, alhamdulillah, sekarang lancar-lancar ya, karena udah banyak makan asam garam nih. Makanya saya kasih kuliah ini, supaya kamu ini nggak salah kayak saya lagi gitu ya. Buat teman-teman cat lab nih, kita aware nih, dulu yang generasi pertama, sekarang udah generasi baru, harus lebih bagus lagi. Jadi, ternyata ini nggak lancar ini ya stand-nya. Nah, akhirnya saya pasang lagi aja. Pasang lagi, ya, pasang lagi pakai yang terlaki, looting stamp. Double stamp. Kemudian, lima hari kemudian, satu raja turun lagi nih, panggil lagi ke ASIO. Aduh, gimana ini nih. Kirim lagi ke ini. Ternyata apa yang terjadi? Nah, ini adalah kesalahan buat saya. Saya juga kan nggak pernah sekolah, kolonel ya. Ternyata, ini proximal BPDA ini kurang keluar. Jadi, stand-nya ini harus di part of the aorta. Nah, ya. Jadi, waktu itu kita balon, kemudian kita lakukan namanya, apa namanya, flare technique. saya curi-curi ilmu dari sebelahnya. Kita flare technique, ya. Terus, kita tambahin pakai drag eluting balloon. anaknya kerja di harapan kita gimana nih. Ini tetangganya pintar-pintar ya. Kalau kita kurang-kurang di bagian anak nih, kita panggil sebelah, woy, gimana nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah berhasil. Oke, saudara-saudara bisa naik. Good results. Nah, ini kita lihat, teman-teman ya. Kita kalau berhasil, itu pas kita angio pada presirkulasi, presirkulasi. Ini pulmonary V-nya drus nih. Nah, ya. nah, sekarang ini adalah saya bocorin, our new era of the BDS. Apa ini, our new era? Adalah transkarotid approach. Dok, susah-susah amat transkarotid approach. Nih, Ini, ini sikit. Ini lurus aja. Lu dorong dikit-dikit aja udah masuk ke PDA. Nah, kenapa? Karena 80% posisi PDA itu vertical duck. Nah, cuma masalahnya kita butuh teman BTKV buat buat pangcerin. Kenapa? Kalau kita pangcer, susah nanti debbing. Kalau ngedep leher gimana? Cek dong ya. Jadi langsung PDA kanulasi. Kita lihat di sini, wiring ini. Lihat nih, wiringnya gimana? Pelan-pelan. 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 Jangan kasar. Nah, udah. Jangan lu tarik lagi. Kalau kamu tarik lagi, langsung konstrik si PDA-nya. Oke. Habis itu, kita udah tahu, jangan langsung pasang stand. Di predilatasi dulu. Predilatasi. Kenapa? Supaya stand-nya nanti gampang masuk. Kemudian ini posisi stand-nya harus masuk the whole PDA. Oke. Jadi apa yang harus kita kerjain pada post-PDA stand-in? Reassure puncture in a good condition. Gak ada hematom, distal pulsasi, kalau dari femoral harus baik. Nah, kalau karotin approach, kita harus cek karotin doppler. Pagi, sore, mau besok pagi. Echo should be performed malamnya dan besoknya. Jadi kalau ini ada temen ISU gak nih? Temen ISU, temen ISU, tadi kayaknya ada ya. Temen ISU, kalau pasien post-PDA stand-in, echo malam ini dan besok pagi. Heparin harus diberikan sampai tiga hari. Anti-platelet harus dilanjutkan. Anti-platelet-nya apa? Ikut dari operator preference. Mau pakai aspirin aja, atau dia aspirin tanpa copidogrel, atau copidogrel aja. Enam, hemoglobin must be maintained sampai dia 14 gram persen. Jadi kalau HB-nya 9 gimana? Oh, HB-9 yang bagus. Tidak, HB-nya harus 14. Kenapa? Karena dia pasien cyanosis. Ya, paham ya? Jadi, konklusinya, despite of its challenge and potential application, PDA stand-in is a promising alternatif to modify PDA stand-in to modify PDA stand-in Kalau PDA stand-in pada neonates kan susah. PDA stand-in ini promising as a first palliative treatment in patient with duct-dependent circulation. Tadi ada tanya dari dari fellow non-invasif, eh, fellow apa, fellow Catland. Ini PDA stand-in sampai kapan? PDA stand itu dipertahankan 6 bulan sampai setahun. Habis itu next step-nya apa? Kalau dia univentrical repair, di BCPS, dia stand-nya di remove. Oke? Kemudian yang kedua, proper case selection. Tipe, ukuran stand, vascular root, dan spesial teknik, itu harus dilakukan oleh skilled operator. Dan itu sangat penting. Jadi operator sangat penting, dan surrounding tissue, surrounding team, also mandated. Surrounding team, itu juga harus sangat penting. Role of nurse is also critical. Jadi jangan bilang, oh itu urusan operator aja, itu urusan yang di cat lab aja, yang di ruangan, nggak usah. Enggak. Semuanya penting. ya. Oke? Jadi ini terima kasih. ada pertanyaan? Ijin tanya, dok. Misda. Dok, pasien itu kan kalau ketika di stand-ting itu berapa lama kita bisa lihat kalau stand-ting itu bagus? Maksudnya patent ya. Jadi kita bisa aware ketika pasien post-stand-ting, kita observasi sampai berapa lama bahwa itu sudah mulai stabil. Kemudian bisakah pasien itu setelah pulang stand-tingnya bisa melorot atau bagaimana gitu, Apa yang harus disampaikan kepada keluarga pasien? Terima kasih. Jadi kalau stand-ting itu kan umurnya 6 bulan sampai setahun. Jadi anti-platelet, hujan, angin, panas, kebakaran harus minum. obat lainnya tergantung kondisi. 6 bulan sampai setahun harus dilakukan assessment ulang baik dengan katheterisasi atau dengan CT-ANJO untuk menentukan langkah berikutnya. Oke? Jadi itu apa nanya? Edukasi buat keluarga. Ini dari Friska yang dapat yang dapat ya, apa Bumisda? Tadi itu maksud saya bukan pada saat setelah beberapa hari ya, maksud saya ketika begitu selesai stand-ting beberapa jam kemudian kita harus aware terhadap kondisi dimana bahwa itu ada perburukan pada pasien gitu maksudnya, Dok. Jadi setelah perioda stand-ting itu kan selalu nggak masuk rawat anak dia masuknya ICU nah ini teman ICU harus melihat menit ke menit jam ke jam bagaimana saturasinya kencingnya keluar atau enggak HB-nya diperbaiki kalau dia kebesaran dia overshantin pemainan ventilator ya jangan sampai infeksi perlu ditambahkan dihitung QPQS-nya penggunaan inotrop itu penting itu tim ICU yang lebih jago aku nggak ikut-ikutan dalam post-op-nya cuman itu harus diperhatikan sampai dia pulang nanti ya oke dari Friska Nababan yang pakai double anti-platelet ini dulu kita pakai double anti-platelet semua bleedingnya banyak terus yang sekarang kita pakai double anti-platelet kalau pada pasien khusus misalnya double stand atau stand-nya multiple atau kita pakai drag eluting balloon drag eluting balloon sekarang udah nggak ada ya oke jadi kalau mau post-period standing sebaiknya setelah karotid ditutup dengan bedah maksudnya apa nih Bi nggak ngerti gue iya ditutupnya dengan bedah kalau oh iya 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 jelas lah harus ditutup dengan bedah dulu target saturasi post-tenting jadi kalau target post-tenting harus di atas 80% ya oke nah kalau over shunted apa kalau over shunted dia tambah saturasi di atas 90% kalau saturasi di atas 90% kita harus kasih obat-obat failure supaya dia bisa beradaptasi apa obat failure harus ada data blocker ACD liter atau pros-mite kalau kapan PDA standing pada pasien yang sudah menggunakan prostaglandin ya secepatnya lah sar ya prostaglandin mahal yang kedua apno ketiga dia akan terjadi apa namanya apa itu namanya jadi dia normalisasi jadi gak 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 resisten akan jadi resisten jadi prostaglandin nya naik-naik terus tapi hasilnya gak kalau kontraksnya lebih dari 10 cc per kilo gak apa-apa dia reserve renal nya banyak ya nah intinya kamu harus hati-hati jangan jangan pakai kontras yang terlalu banyak misalnya kita sekarang PDA standing gak ada yang pakai angio kita gak pakai angio kita hanya pakai kontras tangan ya oke kapan diputuskan PDA stand kapan diputuskan Biti Shan enaknya PDA stand ya tapi kalau udah agak gede enakan Biti Shan kenapa karena dia biasanya perlu repair dari PA ya kalau gak perlu repair dari PA kita pakai standing bisa aja dari secara pasien pertama pos PDA standing tapi standingnya dia pengen standingnya didiemin aja waktu itu sampai sekarang karena dia udah trombosis udah mampak PDA stand ya heparin pasca PDA stand diberikan selama berapa hari 3 hari oke 3 hari ya 3 hari dosisnya start 10 unit per kilo 5 sampai 10 unit per kilo per jam ya kemudian APTT nya 1,5 sampai 2 kali kontrol ya oke lagi pertanyaan coba di Youtube ada pertanyaannya Assalamualaikum Assalam yo apa lo kasus-kasus sama sih pertanyaannya tadi yang antara PDA standing sifatnya sito atau tidak ini banyak kita kasus untuk rujukan nih bos nah iya 1 hari 2 hari pasiennya PDA sudah dikatakan PDA pada saat misalnya 1 hari dari rumah sakit luar nah terkait dari ini semuanya untuk kasus-kasus kita kan menjauh dari SPGDT kita kan selalu dengan koordinasi dan konsultasi dengan DPJP nah dalam hal ini kita koordinasi untuk penentuan misalnya PDA standing itu kan kita tetap ya untuk konsultasi dengan jawaban apapun kita sampaikan dari DPJP yang dikonsulkan nah tadi disampaikan kan untuk yang kemarin kasusnya baru nih dok yang untuk kasusnya dengan PDA kemudian dia sudah prostin prostaglandin dengan 20 nano kemudian ya kita konsultasikan gitu dia ya ke kita harapannya untuk dilakukan antara PDA standing ataupun BITISAN betul kemarin itu ya kita tetap konsultasi dengan nah emang kita emang harusnya begitu sekarang cuman masalahnya kemarin kan masalahnya tempatnya gak ada lho EU-nya kan penuh stuck sama ICU-nya kalau ICU penuh sama EU-nya kita gak bisa kerja maksudnya habis kerjain kita taruh di jenteng ya kan jadi kita harus tahu tempatnya gitu aja tapi insya Allah sekarang bisa dengan dengan kemajuan teknologi kita bisa lebih cepat ya oke nah untuk harinya itu dok kan itu kan baru 3 hari kasus yang kemarin nah kalau masalah harian itu masalah ADM lho dia jaminan apa mohon maaf nih mohon maaf itu nanti yang menjawab dari bagian ADM aja ya urusan pbjs itu kemarin perusahaan tuh Unilever dia udah mau masalah perusahaan itu kan itu masalah tempat lho gitu ya siap oke siap oke ini dari perangkatan dari Youtube Youtube Prostin tetap lanjut kemarin tuh saturasinya bagus kemarin kalau udah kasih Prostin dia gak bisa lepas lagi harus ada tindakan oke ini dari pertanyaan dari Youtube dulu ya bagaimana cara dianusin kecurigaan dark dependent di daerah ya kalau di daerah pasiennya biru kamu tes oksigen ya di tes oksigen saturasinya naik dari 50 naiknya gak sampai 94% nah itu kamu harus curiga dark dependent matikan oksigen oke nah kapan memilih akses arteri femoral dan atau karotis nah itu tadi menentukan PDA-nya PDA-nya yang mana classical PDA atau dia vertical PDA proximal PDA intermediate PDA nah itu harus ditulis dengan apa disebutkan dengan echo ya oke pada kasus PDA menutup karena trombosis jika stand-nya patent apa yang harus dilakukan dibalon kalau udah dibalon kalau ada DEB DEB kasih heparin oke terus kita evaluasi dia masalahnya apa misalnya ada interposition stand-nya gak baik kemarin kita dipinjemkan dari tetangga sebelah apa apa ya IFUS atau OCT lupa gue sama dokter Arwin ternyata stand gue bagus jadi gak ada masalah Alhamdulillah oke dari Mardiana peritina kan PRC harus wajib disiapkan yes gak ada target osimetri karena biasanya ya ada bleeding Mardiana jadi kalau mau PDA stand PRC wajib disiapkan dari Denny Agustian Muhyiddin berapa lama absit nah makanya ini kita sekarang akhir-akhir ini gak seneng pakai panggung cer langsung ya jadi absitnya rata-rata kita satu jam ya betul ini kamu pengalaman satu jam akhirnya apa kalau udah satu jam jadi akut limb iskemik ya ini mungkin ada temen ini orang cat lab mau sharing tentang absit pospedia standing siapa ada namanya disini naman atau siapa nih yang udah pernah auto husby udah di karotit closure aja mana ada gak nih yang mau sharing dari cat lab ya kalau gak ada yaudah oke siapa lagi yang mau ada lagi gak dari youtube oke dari temen-temen rawat anak EW anak ICU halo dok ya dok ini kan setelah itunya di repair maksudnya kan yuk halo setelah di repair berarti kan fungsi pd setelah di repair kan fungsi standing itu kan tidak berlaku lagi dok iya iya nah jadi kan diharapkan dengan terbentuk trombus itu pastinya sudah gak diberlakukan lagi kan iya jadi kan setelah setelah berarti kan standingnya kan sudah tidak berfungsi istilahnya dok nah kalau misalkan dia tidak menutup tidak terbentuk trombus disitu apa yang harus kita lakukan dok nah biasanya kan kalau periastan ini besoknya kan operasi kan jadi kayak kita take down standnya standnya dia ambil kalau contoh kalau pada pasien pertama yang pulang atrisia dengan intak septum yang saya lakukan full intervensi non-beda itu pd-nya udah nutup kalau belum nutup ya kita tutup dengan oil atau dengan device ya oke nah ada ini anti-platelet yang diberikan langsung iya harus langsung jadi teman-teman harus memastikan anti-platelet itu diberikan sebelum tindakan satu sebelum tindakan kemudian besoknya langsung kasih ya jadi misalnya mau dikerjakan jangan lupa aspirinnya dimasukin ya oke yuk ada lagi dari youtube oke saya kira oh ini ada lagi anti-platelet oke ya saya kira terima kasih moga-moga bermanfaat ya terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih dok Terima kasih dok Terima kasih telah menonton